Kepolisian Republik Indonesia memastikan sejumlah temuan barang bukti pasca penggerbekan di bekas markas FPI merupakan bahan peledak. Kepastian tersebut diperoleh seusai pusat laboratorium forensik memberikan hasil. Kepala Bidang Penderangan Umum Mabes Pori, Komisaris Besar Ahmad Ramadan mengatakan, Pori telah menerima hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik atau PusLab4 terhadap sejumlah barang bukti berupa cairan yang disita dari bekas markas Front Pembela Islam FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Hasilnya barang bukti itu dipastikan merupakan bahan baku alat peledak. Penggeledahan bekas markas FPI merupakan rentetan penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman beberapa waktu lalu. Selesai ditangkap, tim Desus 88 menggeledah kediaman Munarman dan bekas markas FPI. Komis Ramadan menjelaskan, cairan yang ada di dalam botol pembersih toilet bukanlah cairan pembersih, melainkan cairan yang mengandung triaceton triperoxid atau TATP. Bahan kimia ini bisa digunakan sebagai bahan pembuatan bom. Ramadan juga menunturkan, bahan kimia yang ditemukan dapat dijadikan sebagai alat peledak seperti bom Molotov hingga bom Trinitrotoluena atau TNT. Hasil identifikasi tim pus lapor yang telah melakukan identifikasi menyimpulkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah satu bahan kimia yang berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan peledak TATP. Kemudian dua, bahan kimia yang mudah terbakar dan rentan digunakan sebagai bahan pembuatan bom Molotov. Dan yang ketiga, bahan kimia yang merupakan bahan baku peledak TNT. Jadi itu tiga yang disimpulkan oleh tim pus lapor Polri. Dengan keluarnya hasil pus lapor Polri, Ramadan membantah pernyataan tim kuasa hukum Munarman yang menyebut barang bukti itu merupakan cairan pembersih toilet. Ramadan menyebut tidak semua bahan yang ditemukan merupakan bahan pembersih. Sebelumnya diberitakan, tim Densus 88 anti-teror Mabespori telah menggeledah bekas markas Front Pembela Islam di Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hasilnya, polisi menemukan cairan triaceton triperoxid atau TATP yang diduga untuk membuat bom. Kombes Ramadan sempat menyampaikan cairan triaceton triperoxid mirip dengan yang ditemukan Densus 88 saat menangkap pelaku tindak terorisme di kawasan Condet, Jakarta Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah botol berisi serbuk putih yang diduga mengandung nitrat. Lalu beberapa dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Densus 88 anti-teror Kepolisian Republik Indonesia kembali menangkap 11 terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan. 11 terduga teroris tersebut merupakan kelompok Vila Mutiara Makassar, jaringan Ansarud Daulah yang terafiliasi dengan ISIS. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Mabesbori, Komisaris Besar Ahmad Ramadan mengatakan, Densus 88 anti-teror kembali menangkap 11 terduga teroris kelompok Vila Mutiara Makassar. Menurut Ramadan, terduga teroris tersebut merupakan jaringan Ansarud Daulah yang terafiliasi dengan ISIS. Ramadan menyebutkan 11 orang itu terlibat dalam peristiwa bom bunidiri di depan gereja Katedral Makassar beberapa waktu lalu. Namun Ramadan tidak merinci keterlibatan mereka karena masih dalam pemeriksaan. Yang dilakukan oleh Saudara M di beberapa wilayah di Indonesia termasuk keterlibatannya terhadap jaringan terorisme. Jadi kami sampaikan kenapa belum update tentang penanganan Saudara M. Kami sampaikan bahwa terus penyidik melakukan pengembangan. Kemudian terkait dengan penggeredahan rumah atau bangunan yang berlambat di petaburan di Tanah Abang. Banyak rekan-rekan yang menanyakan tentang adanya berita hoax. Menanyakan tentang apa benar isi karena diberitakan hoax sebagai pembersih toilet. Kami sampaikan hasil identifikasi tim pus lapor. Kompens Ramadhan mengatakan polisi menangkap secara keseluruhan pasca bom bunidiri di depan gereja Katedral Makassar. Hingga saat ini petugas telah menangkap 99 orang terduga teroris yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Di Torosito, Fakifatur Rahman, Dikdia TV melaporkan dari Jakarta.